Seorang anggota provos Polres Luhu Timur berbagi di bulan suci Ramadan dengan cara unik. Bripka Kamaruddin berhasil membeli dua ekor sapi dari hasil tabungannya selama bertahun-tahun. Bripka Kamaruddin Latif, anggota provos Polres Luhu Timur, Sulawesi Selatan memotong dua ekor sapi untuk dibagikan ke warga satu kampung di tanah kelahirannya. Kedua sapi tersebut berhasil ia beli dari hasil tabungannya selama bertahun-tahun. Daging yang dikemas satu kilo per kantong ini dibagikan secara merata kelebih dari 70 kepala keluarga yang ada di Dusun Bubu dan Harapan Makmur di desa Maliwowo, kecamatan Angkona, Luhu Timur. Pembagian daging ini dilakukan mengingat harga daging saat ini cukup tinggi. Sehingga banyak warga yang kurang mampu tak mampu membeli daging untuk sahur dan berbuka. Pembagian daging ini diharapkan menjadi inspirasi untuk warga yang mampu lainnya agar menyisihkan sebagian hartanya agar bisa berbagi di bulan suci Ramadan apalagi perekonomian pasca pandemi COVID-19 belum normal seperti biasanya. Selain itu harga daging di pasar saat ini cukup melonjak. Selain berbagi dengan daging, Bripka Kamarudin juga sangat aktif dalam kegiatan sosial lainnya untuk membantu warga yang membutuhkan. Jadi saya menginspirasi, saya bisa berbagi ke masyarakat, khususnya kemampuan sakit. Ini saya sudah ingatkan dari dulu. Saya menambah kemampuan di satu tahun. Alhamdulillah saya berbagi dua ekor sakit saya. Memang sempat-sempat itu masyarakat di kampung saya sendiri. Harapan saya semoga saudara-saudara saya, keluarga saya, bahkan kalau orang yang mampu di orang sana, bisa mengajak juga berbagi dengan masyarakatnya, dengan orang-orang yang tidak mampu. Sebaiklah apalagi di bulan suci Ramadan ini, kemudian sekarang dalam kondisi pandemi, bagaimana masyarakat sekarang lagi sulit-sulitnya mendapatkan daging, serta daging sekarang sudah naik. Sekarang sudah naik. Bahkan kemarin saya sempat tanyakan, satu kilo berang, satu per kilo itu di kurang lebih segera segera segera. Aksi yang sama akan terus dilakukan, baik di bulan suci Ramadan maupun di luar Ramadan. Dari Kabupaten Lutimor, reporter Seria TV, Tila Rahman melaporkan.